Intro Berdasarkan segena bukti dan seluruh keterangan berita acara saksi fakta dalam proses penyidikan diketahui tidak terdapat satu pun keterangan dan atau bahan hukum yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya maksud dan atau niat terdakwa untuk menutupi atau menghalangi atau mempersukar penyidikan bahwa selain hal tersebut saudara penuntut umum mengesampingkan fakta yang sebenarnya termuat dalam BAP tersangka yakni terdakwa mematahkan laptop tersebut karena merasa masih di bawah tekanan dan tidak menghilangkan laptop tersebut karena masih ragu saksi Verdi Sambo dahulu Irjen Polisi Verdi Sambo dan terdakwa masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan atau diakses datanya Terdakwa Arief Rahman Arifin hanya berada pada tempat dan waktu yang salah sehingga sangat tidak adil apabila beliau didakwa memiliki kesamaan niat dengan saksi Verdi Sambo dahulu Irjen Pol Verdi Sambo untuk menjemunyikan kebenaran terkait dugaan pembunuhan korban Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat adapun berdasarkan fakta dan kronologi yang tertulis dalam surat dakwaan aku sudah jelas yang terjadi adalah terdakwa Arief Rahman Arifin mencoba mengkonfirmasi bahwa beliau melihat Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat masih hidup Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!